Halo pemirsa selamat pagi dan apa kabar kita kembali berjumpa dalam insert pagi bersama dengan saya Nadia Mulya dan di awal tadi kita sudah melihat banyak sekali rangkaian berita yang seru banget dan kita akan mulai dengan berita pertama nah mungkin anda sempat dihebohkan dengan adanya sebuah kiriman video mengenai seseorang yang ngegepin yang menangkap seorang pegawai suatu tempat di suatu toko yang meletakkan kamera tersembunyi di dalam kamar mandi dan untung saja pemirsa ketahuan walaupun dia mengaku bahwa ini baru sekali saja dilakukan tapi yang kita gak tau ya jadi langsung saja kita lihat berita pertamanya mengenai siapa sih pelakunya dan tentunya bagaimana komentar para selebriti mengenai hal ini dan kira-kira harus diapainnya pelakunya pemirsa ini dia liputan yang pertama lagi-lagi ketertiban umum seakan terguncang sebuah video yang memperlihatkan seorang pegawai toko diintrogasi ramai menyebar di perbincangan di jejaring sosial Facebook pegawai toko alat-alat rumah tangga itu disebut menaruh ponsel di toilet pengunjung dalam kondisi merekam dalam jaringan berbagi video tersebut tampak seorang pengunjung marah kepada seorang pegawai toko yang tertangkap basah baru saja menaruh kamera handphone di lantai bawah tertutup kain pel untung saja rencana jahat hendak mengambil gambar-gambar tak pantas pengunjung ini langsung diketahui sehingga sang pelaku hanya bisa diam menerima tudingan sebagai penjahat seksual kamu taruh gak itu? kamu taruh gak itu kamera? kamu taruh kamera itu gak tadi di toilet sebelum saya masuk? saya mau masuk toilet kamu bilang kamu dulu kan? bener atau gak? bener kan? terus kenapa pas saya mau masuk kamu taruh kamera itu? kamu nyalain kamera itu loh sekarang tunjukin saya tadi kamu taruh gimana? settingnya gimana tadi? tunjukin ke saya iya gimana tadi kamu settingnya? itu tuh gak mudah iya kan? diopaksin gak? iya iya terus biar kamera nyala tuh biar apa? biar ngertam saya? biar ngapain kamera nyala? kamu nyalain kamera biar apa? gak juga sih jadi ngapain taruh kamera disitu? udah sering kamu kayak gitu? baru sekali ini baru sekali? yakin baru sekali? oh iya kamu udah bisa di atas rekan-rekan gak gak dong saya mah kalau jadi kamu udah sejadian saya transfer ke komputer saya saya delete dan di handphone saya gak kamu masuk? saya lihat saya mau komputer? saya mau komputer kamu mau komputer warnet? itu kamu gampang bisa diatur ya kamu masuk saya lihat kamu buah handphone kamu keluar saya lihat kamu gak buah handphone saya cari tuh handphone tadi kamu gimana-mana saya cari tuh di atas tuh yang tempat wangi-wangian gak ada saya cari di belakang kamera gak ada di belakang kaca tong sampah embed akhirnya saya injek itu ya saya injek tuh patalan ketemu handphone kamu kurang ajar gak namanya? kurang ajar gak? kurang ajar gak? kurang ajar? kamu tahu itu tindakan kurang ajar kamu lakuin juga silahkan maaf kamu ke Pak Edwin ya saya kirim nanti ini Pak Edwin sebagai sebuah virus video ini langsung menjadi viral di media sosial sebagai artis Marcel yang dimintai tanggapannya menganggap bila tindakan yang melecehkan kaum hawa di ruang toilet ini sulit untuk diterima akal sehat masyarakat ya itu dalam toilet ya itu kurang ajar ya bukannya kalau seandainya itu menimpa adik atau saudara kita atau pasangan kita atau ibu kita ya itu kurang ajar sih cuma ya gimana ya mau kasih hukumnya juga ya biar negara aja yang kasih hukum nih kalau soal kayak gitu-gitu kita saya gak bisa ngomong apa-apa cuma saya cuma bisa bilang hati-hati deh kalau masuk toilet sama orang-orang kayak gitu juga aduh jangan sampai deh gue kena jangan sampai keluarga gue atau seandainya punya pacar pacar gue jangan sampai amit-amit wah itu gila sih itu orang cuma apa ya aduh bingung juga mau ngomong apa nih makanya cuma apa ya pokoknya malu-maluin malu-maluin laki malu-maluin malu-maluin negara kita juga malu-maluin keluarga apa segala macam ya itu kurang ajar kekagetan kekagetan juga tak bisa disembunyikan dari wajah pedangdut Siti Badria walau cerita ini bukan lagi cerita baru namun pelantun berondong tua ini tetap saja geram dan tak sungkan mengatakan bila kejadian ini adalah kejahatan pornografi yang berbahaya tanggapan Sibet sendiri itu sebagai pelecehan ya pelecehan untuk para wanita pelecehan seksual juga perlu ditegasin perlu diberhentiin seperti itu karena akan 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 apa ya akan terjadi dan akan mencontoh orang lain gitu loh kalau kayak gitu caranya jadi di stop aja sih gitu belum sih alhamdulillahnya gak pernah terjadi seperti itu dan mungkin setelah tahu seperti ini akan lebih hati-hati dulu kan tuh yang kalau ruang ganti di kacanya ada ada apa sih kamera-kamera harus ditunjuk dulu kan itu kalau nembus atau apa gitu berarti itu ada kameranya atau gimana gitu dan sampai sekarang sampai sekarang Sibet selalu beginiin kalau ke ruang ganti selalu tes gitu dan kalau sekarang Sibet-Sibet seperti ini yang Sibet cek juga tapi kan orang seperti itu gak sembarangan juga naruh-naruh kamera-kamera seperti itu kan pasti dia nyimpannya udah ahli banget gitu selama seperti Marshall dan Siti Badriah bintang film yang juga produser Hengki Kurniawan geleng-geleng kepala ketika mengetahui lagi-lagi ruang privasi di areal umum semacam toilet menjadi lahan empuk orang-orang tak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi ponografi dengan kamera tersembunyi yang lebih mengesalkan lagi sosok pelaku adalah orang yang seharusnya ikut memikul tanggung jawab soal keamanan dan kenyamanan pengunjung yang kebetulan menggunakan toilet ya harus berhati-hati kan ini kan ibaratnya privasi gitu kan jangan sampai nanti ada kasus lagi yang menghebohkan menjadi konsumsi publik karena kalau itu sudah tersebar di media ya bagaimana dengan apa namanya keluarga gitu kan pasti keluarga juga menanggung malu belum lagi nanti anak-anaknya segala macam jadi saya pikir kita semua harus waspada hati-hati mengingat kejahatan semacam ini punya imbas serius pada moralitas baik Marcel Darwin Siti Badria juga Henki Kurniawan berharap pelaku mendapat sanksi yang serius pula setidaknya agar menemukan efek jerah para pelaku kejahatan seksual seperti ini dikenai hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya ya kalau di negara kita kan ada undang-undang ya jadi untuk pelaku-pelaku mungkin ini bisa dibilang apa ya kejahatan IT kah atau apakah untuk kan ada ya pornografi mungkin kan ada udah udah ada hukumannya misalnya dapat tahun penjara ya sebisa mungkin ya sesuai lah gitu kan dihukum sadil-adilnya kalau memang ini merupakan kejahatan yang perlu diserusin ya harus dihukum berat cerdik banget sih ya tinggal tinggal apa ya itulah jadi jadi kita bisa memberi tugas juga pada apa ke pembersih toilet jadi setiap ada sampah numpuk ya kak baiknya langsung dibuang gitu kan jaman sekarang kan banyak mati toilet-toilet umum sampah tisu-tisu udah numpuk banget belum dibuang gitu kan nah itu sebagus mungkin ya setelah numpuk ya dibuang gitu jadi tidak ada celah untuk orang-orang pelecehan seperti itu biar jera ya hukumlah selama-lamanya biar yang gak tau gak selama-lamanya juga sih mungkin hukuman yang setimpal biar negara aja yang membeli hukuman saya cuma yang pas liat di sosial media what oh ini sih parah ini sakit jiwa nih orang parah terungkapnya pelaku kejahatan pornografi di toilet yang dilakukan oleh seorang pegawai toko menyeratkan masih ada ruang tak aman yang rentan dijadikan sarana melakukan hal tak pantas lantaran itu perlu perhatian serius juga tindakan hukum yang tegas agar memunculkan efek jera bagi yang lainnya pasti pemirsa antara gemas dan geram ketika menyaksikan tayangan tadi ya mungkin juga kesel banget karena melihat sang pelakunya cuman cengengesan pemirsa entah ini baru pertama kali dia melakukannya atau memang sudah berkali-kali dan kebetulan lagi suwe aja ke getup yang pasti ini menjadi pelajaran buat kita kita harus lebih hati-hati lagi ketika kita masuk ke tempat umum entah itu ruang ganti baju ataupun toilet ada baiknya juga sih kita cek-cek sana sini nah semoga saja ini menjadi yang pertama dan juga yang terakhir nah ngomong-ngomong soal lagu pertama bukan Reza sih tapi AA Gatot tepatnya kita akan membahas satu lagi berita yang memang begitu viral dibahas di social media dan juga sekarang telah masuk ke berita mainstream juga apalagi kalau bukan AA Gatot dan Padepokannya nah berita selanjutnya kita akan mendengarkan curah hati dari El Matiana dan juga Renzi Milano tentang apa yang mereka rasakan ketika mereka berada di Pademokan tersebut dan apa sih yang membuat mereka akhirnya bisa keluar berita selengkapnya sesaat lagi tentunya di Insert Pagi selamat menikmati selamat menikmati